Oke, ke Mas Feblian dulu ya. Mas Feblian, Mas kan masih sering jalan-jalan meskipun tidak seperti dulunya. Ini terkait dengan aturan wajib PCR itu Mas, kan berlakunya cuma 1x24 jam. Ini gimana sih pendapat Mas terkait aturan seperti ini bagi traveler seperti Mas dan Mbak Nila yang sering jalan-jalan gitu, sering keluar gitu? Oke, mungkin ini tapi silahkan dibenarkan apabila saya salah. Kalau nggak salah 2x24 jam ya PCR-nya. 2x24 jam, ya. Iya, 2x24 jam. Yes, 2x24 jam. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya mungkin memang sudah pasti ini akan terjadi pro dan kontra ya. Tapi kita tahu bahwa pemerintah juga mencoba yang terbaik menangani kasus COVID ini untuk kita semua. Mungkin dengan adanya aturan tersebut, khawatirnya, ini menurut opini saya ya, karena saya juga nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu, yang ada dipikirannya pemerintah ataupun juga yang mengeluarkan peraturan seperti itu, kebijakan seperti itu, kayak gimana. Nah, tapi mungkin menurut pendapat saya, belajar dari tahun sebelumnya ketika akhir tahun semua orang liburan, akhirnya virusnya tersebar kembali. Akhirnya mungkin peraturan ini atau kebijakan ini diberlakukan kembali untuk PCR, ya sudah pasti untuk mencegah atau merejus kasus COVID yang naik kembali. Jadi, dari pendapat aku pribadi mungkin menyusahkan sebagian orang, tapi ya ini sudah pasti yang dilakukan yang terbaik untuk kita semua juga. Nggak akan ada sebuah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan cuma-cuma aja gitu. Sudah pasti ada research-nya dulu, sudah pasti ada goals-nya. Dan kita mungkin yang nggak tahu ada yang marah, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di sini saya percaya pasti ini semua dilakukan untuk kebaikan kita semua. Oke. Kalau Mbak Nila gimana, Mbak? Soal PCR ini. Iya. Kalau aku, ya itu menurut aku nggak fair untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk melakukan PCR gitu ya. Gimana? Gimana mereka mau pergi? Nggak bisa dong berarti kan? Kalau misalnya memang seperti itu ya, mendingan diseragamin aja semuanya. Atau gimana lah, aku nggak ngerti. Untuk daerah-daerah yang pelosok, kasian. Gimana? Nggak bisa. Dan yang aku bingung itu tadi, seperti yang aku bilang di awal kan, kenapa dibedakan untuk naik pesawat dengan untuk kapal laut dan mobil itu dibedakan gitu. Jadi, nggak sinkron gitu kan. Kenapa mesti dibedain? Memangnya kalau naik kapal nggak ada resikonya atau gimana gitu kan. Itu membingungkan sih. Aku bingung sih. Tapi aku ya, aku ngerasa lebih aman memang kalau naik pesawat itu diberlakukan PCR. Kenapa? Jadi aku tahu. Karena sebelahku nih, udah bisa naik pesawat pasti dia nantip doang. Jadi aku jadi merasa lebih lega ya kan, sebenarnya. Cuma yang memang setuju juga sama Mbak Nila tadi ya, mungkin masih memang harus diperbaiki di beberapa sektor juga. Karena mungkin masih membingungkan bagi banyak pihak gitu ya. Dari, apa namanya, kalau misalnya yang jalur darat, kok kayaknya nggak seketat yang jalur udara gitu ya. Ataupun juga di daerah-daerah terpencil yang kayak tadi, bukan terpencil sih. Jadi daerah-daerah mungkin yang susah untuk PCR seperti tadi di Labuan Bajo. Karena saya juga pernah mengalami sendiri Mbak Nila. Waktu itu, tiba-tiba ada peraturan. Antigen, ada PCR, antigen, PCR. Dan saya lagi di Labuan Bajo, jadi membingungkan ya. Cuma biasanya berdasarkan pengalaman saya, ketika lagi ada peraturan baru dikeluarkan, biasanya akan membutuhkan beberapa hari untuk sosialisasi. Jadi, kalau misalkan kayak harusnya kita terbang hari ini, tiba-tiba baru keluar. Bahwa kayak, oh iya tadi malam keluar nih harus PCR. Biasanya hari itu kita masih bisa terbang pakai antigen. Jadi, berdasarkan pengalaman aku sih kayak gitu. Biasanya akan sosialisasi beberapa hari. Dan memang aku juga setuju ya sama Mbak Nila, harusnya diketatinnya bukan cuma di udara aja, tapi juga yang melalui jalur darat dan juga jalur laut. Jadi, tidak membingungkan. Bingung. Dan apalagi kayak waktu mudik itu kan banyak justru, banyakan pemudik jalur darat sebenarnya ya. Betul, betul, betul. Iya, betul sekali. Iya kan? Nanti ini menjelang Natal dan Tahun Baru, kalau misalnya dengan masih kebijakan yang sama, ya orang akan berbondong-bondong pergi ya pakai mobil akhirnya. Tetap akan terjadi lonjakan ya kan kalau seperti itu. Betul, betul. Dan menurut saya pribadi sih kayaknya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Mau ada peraturan seperti apapun dari pemerintah, kalau misalnya kitanya nggak being a responsible traveler, ya sama-sama aja mau diberlakukan peraturan apapun. Kan tahun lalu sempat ada kasus yang memalsukan surat PCR atau antigensi, saya lupa ya. Jadi balik lagi ya. Saya sih berharapnya orang-orang di luar sana yang memang sudah kangen traveling atau punya kesempatan untuk traveling, ya jadilah traveler yang bertanggung jawab gitu. Supaya kasus COVID ini sama-sama bisa hilang. Dan akhirnya kita bisa bebas deh traveling lagi. Betul, dan kayak misalnya kalau di pesawat itu kan sebenarnya dianjurkan untuk nggak makan gitu kan. Nah tapi kan masih tetap disediakan snack gitu. Dan masih banyak tuh waktu pas aku terakhir kemarin terbang ke Jakarta, dikasih snack terus pada makan gitu. Ini gimana? Kalau misalnya memang mau, mungkin ya, mungkin. Kalau misalnya untuk jarak pendek gitu, penerbangan yang singkat. Kalau misalnya memang nggak mau orang-orang untuk makan, yaudah nggak usah dikasih sekalian ya, nggak sih? Bener, bener. Atau dikasihnya pas turun, pas turun pesawat. Jadi kan udah di outdoor. Aku berharap ini bisa diperbaiki juga tuh. Masukan dari Mbak Nila tadi ya. Kita bisa masukin saran ini kemana ya Mbak Nila ya? Iya bener sih. Kemedia Indonesia. Kemedia Indonesia, bener-bener. Kalau Mas Febrian, selama perjalanan, apakah pernah punya pengalaman merasa terhambat karena PCR seperti itu? Selama pandemi ini? Kemarin tuh sempat ada masalah ketika semuanya harus online melalui aplikasi peduli lindungi. Ya kan? Dari mulai mau pengisian e-hack, terus juga mulai kita semuanya, apa namanya, surat antigen ataupun PCR ya harus melalui peduli lindungi. Kalau sekarang memang sudah cukup baik ya, aplikasinya sudah mulai bisa dipergunakan dan lebih user friendly dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, saya pernah mengalami ketika sudah masuk ke peduli lindungi, antigennya, saya harus terbang untuk bekerja ke sebuah daerah gitu. Terus begitu nyampe bandara, ternyata aplikasi peduli lindunginya crash. Sementara pesawat saya sudah mepet, terus abis itu saya harus nge-print lagi hasil antigennya. Tapi ya memang, ya puji Tuhan waktu itu sih nggak ada masalah yang gimana banget sampai ketinggalan pesawat. Tapi memang waktu itu sih kendalanya cuma di situ aja ya, masih masa penyesuaian atau adaptasi aja sih kayaknya ya. Cuma selebihnya sih nggak ada sih. Mungkin saya bisa sharing sedikit ya, salah satu cara saya juga kalau ketika saya bertemu dengan orang yang ketika lagi di pesawat ataupun juga di bandara atau dimanapun yang nggak menjaga protokol kesehatan, mungkin kita bisa cukup tegas ya untuk negur orang tersebut dan jangan takut. Karena memang ini untuk kebaikan kita semua. Kayak misalnya saya di pesawat, waktu itu saya lagi naik pesawat yang masih ada physical distancing, waktu itu jadi sekarang kan udah 100% ya. Kalau waktu itu sempat yang tengahnya dikosongin, yang duanya diisi, waktu itu ada bapak-bapak di sebelah saya, dia batuk. Tapi pas batuk dia buka masker, ya saya tegur gitu. Maksudnya, kayak pak justru gunanya masker itu untuk bapak supaya nggak menularkan virus. Mau bapak punya virus corona atau nggak, dengan bapak batuk itu ada droplets yang keluar. Saya bilang, jadi bapak kalau batuk ditutup pak, bukan dibuka. Dan dia juga nggak marah gitu, karena ya kita juga ngasih taunya secara tegas gitu. Dan kemarin ini juga sempat waktu penerbangan ke Bali, saya ngeliat ada bule di depan saya. Bukan saya mau mendiskriminasikan atau rasisme ya, kepada orang. Tiga orang bule di dalam pesawat, mereka selama di pesawat, maskernya ditaruh di leher. Begitu landing juga. Yang satu, ngasih ih, lolos. Terus abis gitu, saya tegur gitu. Maksudnya kayak, ya ini adalah kayak gimana ya, kayak semacam. Kalau misalnya, if you wanna be respected, please respect the others as well gitu. You're here in Indonesia, you have to follow the regulation gitu. Karena memang, kita disini punya regulasinya sendiri gitu. Dan dia juga memang nggak marah, karena itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Karena dia juga disini kan, istilahnya sebagai, mungkin tamu ya. Tuan rumahnya aja ngikutin, masa kamu tamu kok nggak sopan gitu. Istilahnya kan ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin, saran saya sih lebih ke, kita selain jadi a responsible traveler, juga bisa jadi orang yang cukup tegas ya, untuk bisa jadi satgas COVID dimanapun kita berada. Benar sekali, Nas. Kalau Mbak Nila gimana Mbak pengalamannya? Apakah ada pengalaman yang kayak terhambat seperti Mas Febrian itu? Enggak sih, aku, ya karena aku traveling-nya selama masa pandemi, tidak sesering Mas Febrian. Suara ku jelas nggak ya? Iya, kedengaran jelas. Aku putus-putus nggak? Oh jelas, oke. Jelas, jelas. Iya, ini aku lagi di Tabanan, dan sinyalnya agak kurang bagus. Iya, karena aku traveling-nya selama masa pandemi ini, nggak sesering Mas Febrian, yang sering naik pesawat. Jadi aku nggak terlalu ngalamin hal itu. Cuma memang aku kaget ketika naik pesawat itu, berarti tiga kali ya, pas pindah ke Bali, terus ke Natuna, dan kemarin ke Jakarta, itu pesawatnya nggak ada physical distancing, gitu. Jadi yang kursi bagian tengah tuh keisi, gitu, full. Jadi menurut, dan yang menggelikan adalah menurut aku ya, jadi kalau di bandara itu kan sudah ada spot-spotnya tuh, berdiri di sini, berdiri di sini, ngantrinya juga harus ada physical distancing-nya. Tapi begitu masuk di pesawat, sebelah-sebelahan tuh full, gitu kan, deketan banget. Dan ketika pesawat sudah mendarat, itu orang-orang langsung berbonong-bonong berdiri, dan langsung berdiri di aisle, ngantri, padahal pintu pesawat belum dibuka. Jadi itu, buat aku itu sebuah scene yang sangat menggelikan, gitu, ngapain sih, buru-buru. Terus, jadi percuma dong physical distancing selama di bandara, ya kan. Kalau di pesawat, baru berhenti aja, udah langsung pada berdiri, dan bener-bener pepet-pepetan, gitu. Jadi menurut aku, lagi-lagi, you have to be responsible travelers. Kita nggak tahu, kita bawa virus atau nggak, ya kan. Tapi, yaudah, di ini aja lebih aware, gitu, self-awareness, jaga jarak. Udahlah, nggak usah santai-santai aja, toh pintu pesawat juga belum dibuka, ya kan. Toh nanti juga ngantri-baganti bareng. Nggak usah buru-buru, gitu. Itu yang tadi saya alami juga hari ini, Mbak Dila. Gitu ya? Itu yang tadi aku alami juga hari ini. Iya. Misalnya diminta untuk physical distancing, dan segala macam. Ketika di dalam pesawat, oke lah, gitu. Misalnya sudah yang 100%, ya. Tapi ketika pesawat landing di sebuah tujuan, semua berbondong-bondong untuk berdiri. Padahal sudah jelas pramugara atau pramugarinya menyebutkan bahwa, misalnya, yang dipanggil duluan itu nomor tempat duduk 1 sampai 10, misalnya. Ya, jadi yang lainnya harus duduk dulu. Tapi semua udah berdiri dan terburu-buru untuk mau turun. Saya pun juga itu benar, Mbak Dila tadi bilang ya, suatu hal yang menggelikan. Karena saya sampai tadi bilang ke orang sebelah saya, dia sampai, kita belum dipanggil. Nomor tempat duduk saya 19. Bapak di sebelah saya berdua udah turun. Eh, udah mau berdiri, dan dia, permisi mas, permisi mas, udah gitu-gitu ke saya. Ya, sementara yang dipanggil masih kursi nomor 1 sampai 5. Dan di belakang pun semua orang udah berdiri. Terus saya cuma, saya bilang, yaudah, Bapak kalau mau duluan, silahkan Bapak duluan. Tapi saya belum dipanggil, jadi saya masih mau duduk. Kita belum dipanggil, Pak. Terus Bapaknya tetap aja. Dia mau keluar. Yaudah, silahkan terburu-buru juga. Toh, pas keluar, dia masih antri juga. Ternyata belum isi e-hack. Belum lagi ternyata Bapak itu bawa bagasi. Saya nggak bawa bagasi, dan saya udah punya e-hack. Turunnya sesuai dengan nomor. Toh, kita paling juga keluar. Beluan. Berapa detik sih, itu dia. Kadang yang suka bikin saya nggak habis pikir juga. Bener, sama kayak Mbak Nila tadi. Ya, bener. Bingung sih. Aku wawancara kamu. Ya udah. Maaf, mas dan Mbak Nila. Jaringannya sedikit terganggu. Oke. Itu kan terima kasih untuk pengalaman-pengalamannya tadi. Kalau terakhir nih, kira-kira tips dari Mas Febrian sama Mbak Nila untuk perjalanan yang safe, yang aman. Meskipun ada aturan yang ketat, tapi dari masing-masing pribadi misalnya ingin mengunjungi tempat-tempat di Indonesia seperti apa sih, Mas? Oke, silahkan Mbak Nila dulu mungkin. Aku dulu oke. Ya, jadi kalau kita mau tetap traveling dan tetap merasa aman, lagi-lagi self-awareness itu perlu dan disiplin. Tetap pakai masker kemana-mana dan sebenarnya justru sekarang itu solo traveling tuh lebih aman ya daripada traveling rame-rame. Dan ini ya untuk yang suka tetap traveling sendirian kayak aku ini yaudah jadi menyenangkan sih sebenarnya ya. Jadi ya itu, pakai masker terus jangan lupa selalu bawa kit ini ya. Jadi biasain bawa satu pocket itu isinya hand sanitizer terus extra masker. Oke. Bisa juga ini apa, bawa tisu basah, yang ada alkoholnya gitu untuk bersih-bersihin alat makan. Atau kalau mau lebih aman bawa peralatan makan sendiri gitu kalau mau. Dan yang perlu diperhatiin lagi juga jaga jarak kalau pas lagi ngantri di tempat wisata. Ya, jangan lupa jaga jarak karena kita benar-benar nggak tahu sih virus itu bisa ditularkan oleh siapa saja kan dan kapan saja gitu. Jadi benar-benar harus disiplin diri menurut aku. Ya. Kurang lebihnya tadi udah disampaikan juga sama Mbak Nila ya, ketika kita mau berpergian di saat pandemi kayak sekarang gini. Di luar daripada yang tadi Mbak Nila sudah sampaikan, balik lagi tanya ke kita masing-masing, kita mau pandeminya cepat selesai atau nggak? Kalau misalkan mau, ayo kita disiplin. Be a responsible traveler dengan selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap mawas diri dan waspada juga. Karena meskipun kita tahu bahwa di mana-mana berita mengembirakan bahwa kurvanya sudah melandai tentang COVID ini dan kasusnya sudah di Indonesia ini sudah tidak terlalu banyak seperti yang kemarin-kemarin. Tapi tetap kalau kita harus ingat selalu bahwa COVID ini belum hilang, jadi kalau misalkan emang mau traveling dan punya waktunya dan punya uangnya, silahkan tapi please be a responsible person for yourself and for others as well. Oke, kalau harapan terkait dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan ke pemerintah ke depan itu seperti apa, Mas Febrian, Mbak Nila? Ayo, siapa dulu? Mbak Nila dulu boleh ya? Mbak Nila dulu, bisa Mbak Nila dulu. Ya, oke. Harapan aku supaya kebijakan-kebijakannya itu lebih dipikirkan lagi dengan matang-matang apakah itu feasible untuk dilakukan untuk seluruh Indonesia gitu. Atau mesti di adjust sedikit gitu kan untuk daerah-daerah yang masih misalnya belum ada klinik atau lab khusus untuk PCR, hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menurut aku yang lebih penting lagi adalah perlu lebih digalakkan dan lebih fokusin lagi untuk tracing. Tracing itu benar-benar menurut aku salah satu kunci sih kalau kita mau bisa mengendalikan pandemi ini. Jadi tracing orang-orang yang kena COVID itu mereka ketemunya siapa aja dan mereka-mereka itulah yang sebenarnya harus dites PCR menurut aku. Ya, itu. Jadi tracing itu harus lebih difokusin lagi. Terus, nah itu untuk moda transportasi, kalau mau benar-benar konsisten, yaudah semuanya disamain. Jangan ada diskriminasi terhadap moda-moda transportasi tertentu. Itu, jadi itu sih kalau menurut aku. Dan kalau mau physical distancing, yaudah physical distancing dan itu harus memang serius enforcement-nya. Kalau enggak, ya sampai kapan kita mau pandemi ini selesai, ya kan? Oke. Ya, Mas Rubian? Ya, kalau misalkan dari aku, memang tadi yang Mbak Nila udah sebutkan juga ya, bahwa kalau bisa regulasinya atau peraturannya itu lebih diperketat lagi. Dan lebih diperjelas juga, serta balik lagi ya, toh kita semua mau pandemi ini segera berakhir. Dan enggak ada yang mau kena virus atau yang mau sakitkan, gitu. Kecuali memang dia punya gangguan jiwa dan pengen cepat mati, gitu. Tuh, kita semua, aku lihat masih cukup waras dan sadar dan sehat dan sama-sama semuanya mau maju. Dan kadang yang tidak kita tahu juga, yang bahwa kita pikirkan adalah mengenai kesehatannya. Tapi yang terkena dampaknya itu sebenarnya banyak hal, termasuk perekonomian dan juga yang lain-lain, gitu. Sektor-sektor lain yang terkena imbasnya, termasuk kita sendiri yang ada di sini, kita juga terkena imbasnya, gitu. Jadi harapan aku sih memang semoga pemerintah dikasih hikmat juga sama Tuhan supaya bisa kasih regulasi yang baik. Dan juga kita orang-orang pelaku-pelaku pariwisata ataupun yang menggantungkan hidup di pariwisata juga bisa lebih sadar dan lebih aware lagi untuk supaya sama-sama kita bisa bangkit di pariwisata. Dan akhirnya perekonomian Indonesia juga akan segera membaik, pandemi hilang, dan kita semua juga bisa bepergian kembali ketika nanti waktunya sudah tepat, gitu. Iya, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang yang divaksin, ya. Yes, please. Oke, terima kasih Mas Febrian dan Mbak Nila untuk pengalaman yang sudah dibagi, terus juga ada tips-tipsnya tadi, ya. Semoga pandemi bisa cepat berakhir dan Mas Febrian dan Mbak Nila bisa kembali beraktifitas seperti dahulu, ya, Mas. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bergabung bersama Media Indonesia. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu juga. Mbak Nila, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas Febrian. Sama-sama. Thank you, Mas Febrian. Terima kasih, Mbak Nila dan Mas Febrian. Sama-sama, Mas Febrian. Oke, terima kasih. Sahabat Media Indonesia, tadi kita sudah mendapat pengalaman-pengalaman juga tips-tips dari dua traveler yang sudah memberikan banyak hal. Terkait dengan, mulai dari aturan sampai dengan pengalaman mereka ketika harus beraktifitas di tengah pandemi ini. Meski pandemi sudah mulai melandai akhir-akhir ini, tapi aturan terus diperketat dan semua itu tentunya tujuannya untuk, ya, untuk segera mengakhiri pandemi virus di Indonesia ini. Semoga kita semua tetap sehat dan bisa tetap beraktifitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan live IG Media Indonesia untuk program Journalist on Duty ini. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton!